Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah dan buat proyeknya. Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir di bagian detik 18-16. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal. Dan klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media dan pilih foto kalian ya. Contoh seperti ini. Nah jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7-11 menggunakan yang ini. Jika sudah kita kembali di awal lagi. Masuk di bagian move dan transform. Pilih icon ketiga. Tandain di awal dan di bagian detik 2. Nah untuk yang di awal sini kita tinggal zoom aja. Nah contoh seperti ini. Oke jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua. Biarkan aja kayak gitu ya, jika sudah kembali. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distorsi, pilih rubin ya atau tiles. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, pilih ombang ambing atau stilet. Untuk sudutnya 90, untuk frekuensinya 2, dan untuk bagian magnitudenya kita ubah jadi 5. Jika sudah pilih titik 3 ini, dan gandakan ya. Klik ombang ambing yang di bawah, untuk sudutnya ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensinya, ubah saja menjadi 2.30. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja blur, pilih buram gerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi, dan pilih ayun atau swing. Untuk frekuensinya tetap 2, sudut satunya ubah jadi minus 0.2. Minus 0.2 ya. Untuk sudut 2-nya juga jadi 0.2. Jika sudah kita kembali, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu opacity, visibility, pilih yang fade in atau out. Nah, untuk in-nya kita ubah saja menjadi 2. Untuk out-nya, biarkan saja seperti itu ya, 50. Jok, kita cek hasilnya. Oke, jika sudah kita tinggal tambahkan aja lagi foto disini, dibayang detik 7-11. Klik tanda plus bagian bawah, pilih media, dan pilih foto kalian ya, contoh seperti ini. Oke, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai dibayang detik 12-19 menggunakan ini guys. Eh, kalau bisa sampai disini aja langsung ya, supaya tidak nambahkan lagi foto nanti, dibayang detik 15-06. Nah, jika sudah kita tinggal kembali lagi di awal. Klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja mentahan yang sudah saya simpan di pin komentar lagi saya untuk overlay-nya. Nah, untuk overlay yang ini guys ya, nah kalian bisa dapatkan di pin komentar. Nah, jika sudah kita tinggal pangkas saja overlay-nya sampai dibayang detik 12-19. Mas, klik overlay-nya, pilih yang ini ya untuk memangkasnya. Jika sudah masuk di bagian blending dan opacity, pilih saja bagian cerahkan, dan pilih yang screen ya. Jika sudah kita kembali, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu opacity. Nah, ini guys ya, di tengah sini ada fade in atau out. Nah, untuk in-nya 80, dan untuk out-nya biarkan, untuk out-nya kita ubah jadi 0 aja ya, soalnya kita nanti sambung disini fotonya, udah dipangkas. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja bagian foto, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk sudutnya, kita tinggal tetapkan aja 45, untuk frekensinya ubah jadi 65, untuk magnitude-nya 40. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu, burang-gerak ya, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu, ion, di tengah sini ada. Untuk bagian frekensinya 65 juga. Nah, jika sudah untuk bagian sudut 1-nya, kita ubah saja menjadi minus 2,5. Untuk sudut 2-nya juga jadi 2,5. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya fade in atau out ya. Nah, untuk ini kita tinggal ubah saja menjadi 0 untuk bagian out-nya. Untuk in-nya kita ubah menjadi berapa ya, 1 aja kali ya, 1 coba kita cek. Kayaknya 50 aja guys ya, 50 aja lah untuk out-nya. 50. Oke, jika sudah kembali. Oh iya guys, untuk bagian yang di atas tadi, overlay-nya kalian klik, masuk di efek, masuk di fade in out. Nah, ini out-nya kita ubah jadi 50 ya guys ya. Sorry ya, tadi tidak diubah. Harusnya kita ubah supaya dia-nya nanti menghilang di bagian akhir guys. Oke, jika sudah kita tinggal klik lagi fotonya. Masuk di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga dulu ya. Nah, jika sudah kita kembali dulu di awal. Nah, tandain keyframe di awal sini tahan paling awal. Di bagian tengah-tengahnya. Nah, bagian tengah-tengah sini. Dan di bagian sini guys ya. Nah, bagian sini. Dan di bagian akhir sini. Oke, jika sudah nanti ini bagian tengah-tengah ya. Kita geser di tengah. Oke, jika sudah selesai. Untuk bagian tengah sini, kita tinggal zoom aja. Nah, kita tinggal zoom aja. Nah, kurang lebih seperti ini zoom-nya. Jadi sekitar 1530 aja ya, saya bulat. Nah, jika sudah untuk bagian yang di sini. Kita tinggal kasih kecil aja guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah selesai. Untuk bagian di sini guys. Kita tinggal zoom lagi ya. Bagian sini. Nah, bagian tengah-tengah sini ya. Kita tinggal zoom aja lagi. Kita zoom aja. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai. Kita tinggal masuk aja di bagian akhir sini. Nah, untuk bagian yang sebelah sini guys. Kita kasih kecil aja. Nah, kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai. Kita tinggal masuk di bagian tengah sini. Pilih kurva. Pilih akan keempat ini. Semuanya ya. Akan keempat. Nantian di sini kita pilihkan kedua aja. Kasih full. Untuk di sebelah sini akan keempat. Dan di awal sini juga ya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Coba kita cek. Lantai. Ternyata. Lantai. Oke. Mantap ya. Jika sudah kita klik lagi fotonya. Masuk di bagian move dan transform lagi. Nah, kita pilih ikan yang ke satu ya. Tandain aja di bagian tengah sini guys. Di when detik sini lah. Sekitar sini ya. Sebelum masuk di bitnya. Tandain di sini keyframe. Dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian bawah ya. Seperti ini guys. Oke. Jika sudah, tandain setiap bitnya sampai di akhir guys. Nah, bagian sini ya. Jangan sampai di bagian akhir kali. Di tengah sini aja. Geser ke tempat semula guys. Nah, jika sudah. Untuk di tengah-tengah sini juga. Geser ke tempat awalnya. Nah, di tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini juga. Oke. Jika sudah selesai. Kita tinggal masuk di bagian awal sini. Pilih kurva. Pilih ikan ketiga. Dan kasih full aja. Pilih titik tiga pojok kiri bawah. Salin kurvanya. Pilih lagi titik tiga pojok kiri bawah. Dan tempel kurva sama bingkai utama. Nah, untuk yang bagian sebelah sini. Paling awal kita balikan menggunakan yang ini. Di sini juga balikan. Di bagian sini juga. Di sini. Dan di sini. Nah, coba kita cek hasilnya. Nah, oke ya. Coba kita cek dulu guys. Ada yang belum naik nih di bagian sini. Kita kesini dulu. Ini aman ya di atas. Nah, oke sih ya. Ini udah jadi guys. Nah, ini udah jadi sih. Kita tinggal klik saja fotonya. Masuk di efek ya. Kayaknya untuk bagian akhir ini. Kita kasih fade in note aja ya. Nanti bagian akhirnya. Bagi jadi 50 aja guys. Supaya lebih jelas lagi nanti. Bagian sini kita kasih gelap. Dan di sini kita gelapkan juga. Yang bagian transisinya ya. Jika sudah kita kembali aja. Klik lagi tanda plus bagian bawah. Pilih bagian media. Dan pilih foto kalian yang beda. Contoh seperti ini. Jika sudah perpanyakan sampai di akhir. Menggunakan yang ini. Kembali di awal. Masuk di bagian move dan transform. Tandain. Tandain keyframe di sini. Tandain paling awal. Dan di bagian sini kita tinggal geser ke atas ya. Nah, jika sudah. Kita tinggal masuk di bagian tengah sini aja guys ya. Di tengah. Di sini. Nah, bagian tengah sini. Nah, jika sudah. Kita masuk di akhir. Tandain lagi di sini. Geser ke bagian bawah. Nah, samakan aja untuk panjangnya ya. Untuk yang paling akhir di sini. Kita tinggal geser lagi ke tempat semula guys. Jika sudah selesai. Masuk di bagian tengah sini. Pilih kurva. Pilih icon ketiga. Dan di bagian awal sini. Pilih icon ketiga juga. Jika sudah. Kita kembali. Masuk di icon ketiga. Tandain di awal sini. Tahan paling awal. Dan di bagian sini. Bit yang tadi. Kita tinggal zoom. Nah, oke. Jika sudah selesai. Kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini. Pilih kurva juga. Pilih icon ketiga. Masuk di akhir. Tandain di sini. Dan di bagian sini. Kita tinggal ubah lagi. Jadi normal ya. Nah, untuk bagian di sini guys. Zoom-nya. Tadi kan tinggal paskan aja ya dengan fotonya. Sampai pull. Supaya tidak ada garis hitam bagian bawahnya. Nah, coba ini udah jadi ya. Kita tinggal pangkas aja semuanya. Sesuai bit. Sampai di bagian akhir. Jika sudah. Untuk bagian akhir ini. Fotonya kalian klik. Masuk di blending dan opacity. Tandain di sini 100. Dan di akhir jadi 0. Jika sudah. Kembali. Kembali di awal. Kita klik saja foto yang ini. Yang di awal. Masuk di bagian efek. Tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu. Ubin. Di tengah sini ada. Kalian tinggal aktifkan untuk bagian mirror. Jika sudah kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu. Ombang ambing. Di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya. Ubah jadi 90. Untuk di awal. Dan di bagian akhir. Ubah saja menjadi 0. Nah itu bagian. Frekuensinya. Jadi 45. Untuk bagian magnitude-nya. Jadi 0. Untuk di akhir. Dan di awal. Jadi 65. Jika sudah kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu. Buram gerak ya. Di tengah sini ada. Gak usah diubah. Tambahkan efek lagi. Pilih saja paparan gamma. Di tengah sini ada. Kalau gak ada di tengah. Kalian bisa masuk di bagian warna dan cahaya. Pilih paparan gamma. Tandain di akhir 0. Dan di awal jadi. Satu ya. Jika sudah masuk di tengah sini. Pilih kurva. Pilih yang ketiga. Kasihnya seperti ini. Kembali. Nah kita tinggal pilih titik tiga ini. Salin efeknya. Dan tempel ke semua foto ya. Nah ini sudah jadi. Kita kembali di awal dulu. Klik vote yang paling awal ini. Masuk di bagian blending dan opacity. Tandain di awal sini. Di bagian awal sini 100. Dan di akhirnya jadi 0 ya. Eh kebalik ya. Di bagian awal itu 0. Dan di akhir jadi 100. Nah jadi hasilnya itu gelap gini ya. Nah oke. Jika sudah selesai. Kita kembali di awal. Klik tanda plus bagian bawah. Pilih yang kotak ini. Ya sudah. Perpanyang sampai di akhir. Menggunakan yang ini. Pilih titik tiga pojok kanan atas. Dan regangkan ke rekomposisi. Pilih bagian color and fill. Pilih yang putih ya. Jika sudah pilih yang ini aja. Dan gandakan satu layer. Sekali lagi. Gandakan satu layer. Klik yang paling atas. Masuk di blending dan opacity. Pilih bagian contrast. Dan pilih overlay. Kembali. Klik yang bagian tengah. Masuk di bagian efek. Tambahkan efek. Pilih saja namanya itu lainnya. Dan pilih salinat atur belakang ya. Jika sudah kita kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu. Ini guys ya. Paparan gamma di tengah sini ada. Jika sudah. Untuk bagian exposure. Tengah jadi minus 90. Kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya blur. Pilih gusam blur. Kekuatannya kita ubah jadi 300. Jika sudah kembali. Masuk di bagian efek lagi. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya warna dan cahaya. Pilih bagian saturasi atau semangat ini ya. Nah untuk bagian ini ubah saja menjadi minus 30 aja guys. Jika sudah kita kembali. Nah masuk saja di blending dan opacity. Pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract. Jika sudah kembali. Klik yang paling bawah. Masuk di color and fill. Pilih yang ini. Dan pilih yang ini. Jika sudah targa yang hitam di atas geser ke tengah sini. Dan tinggal yang di bagian warna hitam di bawah ini ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah ubah jadi hitam. Dan targa jadi yang hitam di bawah ini seperti ini. Jika sudah selesai kembali. Masuk di blending dan opacity. Pilih gelapkan dan pilih multi fly. Jika sudah kembali. Nah ini sudah jadi ya. Kita tinggal pilih saja bagian pengaturan pojokan atas. 30 fps jadi 60 dan export. Nah oke guys. Mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini. Kalian like share dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan. Jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah oke. Yang itu belum follow instagram saya dan tiktok saya. Kalian bisa follow juga ya. Nantung linknya di ping komentar. Oke. Saya pamit dulu. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.